Inilah news update pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya Patricia Mappali. Pemirsa ratusan orang tidak dikenal mengenakan penutup wajah bersenjata tajam jenis badik menyerang kampus Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Sulawesi Selatan. Selain merusak ruang kelas, kursi, dan kaca pintu, serta jendela pesa berserakan, mereka juga membakar salah satu ruang sekretariat unit kegiatan mahasiswa. Selain membakar ruang kelas dan ruang sekretariat UKM di kampus UMI Makassar, dari Jalan Urib Semuharjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin sore, masa bertopeng juga merusak sejumlah kendaraan roda 2 yang berada di tempat parkir. Aparat kepolisian Polrestabes Makassar yang tiba di lokasi langsung melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara dan mengumpulkan sejumlah bukti perusakan. Belum diketahui pasti penyebab penyerangan di kampus UMI itu, namun diduga akibat dendam lama pasca pembunuhan salah seorang mahasiswa dari fakultas hukum yang tewas usai diserang kelompok mahasiswa lainnya. Sementara untuk mengantisipasi serangan susulan ratusan personil kepolisian bersenjata disiagakan di dalam kampus UMI. Kita ketahui bahwa ini ada kasus pengusakan di kampus UMI. Kita semua sudah tahu identitas pelakunya. Jadi tidak usah ditanya lagi oleh teman-teman media, biarkan kami dari Polrestabes akan menangani kasus ini. Dia menggunakan penutup muka pakai helm, tapi kita sudah tahu siapa-siapa mereka dan akan segera saya tangkap. Ada berapa orang kemana? Ya banyak sekitar berapa ya? 100 lebih ya? 100 lebih ya? Jadi ini penyerangan buntut dari... Oh tidak ada. Kita tidak bisa mengatakan itu buntut dari mana yang jelas. Pada saat ini kampus UMI dirusak oleh orang yang tidak dikenal, namun kami dari aparat kepolisian Poltabes, Makassar sudah tahu identitas.